Jadi tahu aja lo, tahu isi, mau ga lo? Engga, semua tahu ada isinya! Ada! Tahu Semedang ga ada isinya? Ada isinya tahu! Tahu isinya pasti tahu! Modus pengaturan skor Mafia Bola Ngomongin politik macam disini Gapak sih lo? Ya... Gua lagi yang kenal Ngomongin politik ga boleh Gua mau ngomongin politik disini, disini ya Urusan gue lah, kenapa lo yang ngatur-ngatur lo? Aneh banget! Jangan disini lah Kenapa? Tuh ada meja tuh Tolong meja lah Liburan boh Ha? Liburan dulu bentar Gapapa, ini kan di Bali, meja di Bali enak-enak Yang bener lo? Iya Lo bohong? Dosul Enak ya? Enak Ayo geng Ikuti gua Isi, masuk Iya Mau kerja? Mau Oh yeee Meja saya ini Oke bentar ya, datang Bukan tempat makan, bukan tempat minum Atau bukan tempat tinggal Tapi tempat kita membicarakan politik Untuk Indonesia lebih baik Kolong meja, lebih politik serius Awas lu ya Lebih politik serius Gua nih sekarang gua tekanin sama lu gen Gua udah mulai mau serius, gua udah mau fokus Karena gua sebelum kita syuting ini gua udah breakdown Apa gua udah reset? Jadi tadi kan gua, ini nih Kebetulan disitu tadi baca-baca berita Ini mengenai modus pengaturan skor Mafia Bola Satgas anti Mafia Bola bongkar cara Joharlin Eng Nah Sebelumnya ini gua takutnya lu gak tau nih Ini kan, ini juga urusannya sama PSSI Apa tuh PSSI tuh? Tau kan? Tau lah gua Tau lah gua Apa PSSI? Persatuan musisi-musisi PSSI P-nya persatuan Si-nya musisi-musisi Bisa dong Gak mungkin gak bisa Lu harus terima gen nih Mau marah? Hah? Nggak nih Ayo marah Enggak gua lagi liburan, gua lagi liburan gua Ayo Lagi liburan gua lagi Gua tungguin gen lu Diam dulu nih gua kasih tau yang bener PSSI yang mau kita omongin Itu persatuan sepak bola seluruh Indonesia Bukan musisi Hah? Enggak ada bukan musisi Yaudah Gua sih Gua mau orangnya legowo Lah ya emang ya lu salah bukan masalah logo gotong Enggak, ini kan yang di omongin PSSI bukan persatuan musisi Ya gua kirain Masa di musisi ada pengaturan skor Gak tau lu Ya gak tau gua emang gak aja kan pengaturan skor Yang ada pengaturan stem gitar CD Kalo di musisi Piano, drum, pengaturan nge-set namanya itu mah Skor identik dengan apa? Angka kan? Angka? Angka Kalo ngatur sound mixer itu Channel-channel ada angkanya gen Channel 1, Channel 2, Channel 3 Udah aneh banget Susah orang kalo ngomong sama ini Sama gua Udah kita balik dulu nih Tuh ya PSSI yang bener itu adalah Persatuan sepak bola seluruh Indonesia Persatuan sepak bola seluruh Indonesia Ketuanya tau kan Yang sempet rame tuh Dan sekarang juga jadi gubernur Dia jadi gubernur Sumatera Utara Imam Narrowi Eh bukan Itu menteri Ketua ga? Edi Rahma Yadi Nah bener gen gua Apaan? Maksud gua Edi Rahma Yadi Dia tuh ketua PSSI Seleman kan? PSSI PSSI ketua Udah ga ada Seleman, ga ada Ini, ga ada Udah Ketua PSSI Udah, diem diem dulu Nih biar gua jelasin dulu Udah udah diem dulu Gua heran Iya gua diem dulu Yaudah kita lanjut aja sambil berjalan Nanti kita bahas ya Iya kita bahas Jadi lu tau kan bola Tau Ada kan klub kesukaan Lu tau bola Tau mah Emang ada orang ga tau bola? Semua orang tau bola Iya ga tau Semua orang tau bola Maksud gua tuh Paham kan mengenai bola Maksudnya Masalah teknis Klub-klub Klub-klub Gitu segala macem Karena ini gua bakal ngobongin teknis banget nih Ya Klub favorit lu dulu apaan? Persela Nah Tau Selon Seven Gak ada Selon Seven gak ada Bikin klub bola Duta pernah main bola Ya pernah main bola tapi gak bikin Persela Selon Seven Persela itu lamongan Gak ada Persela Selon Seven Persela lamongan Nganya dari mana Nganya? Laknya On Sevennya juga dari mana Kenapa bisa jadi Persela Laknya lamongan Bukan Lak Lanya Selon Seven Yaudah Nah nih jadi di beritanya ini Katanya Kernyat Di Tribun News nih Modus pengaturan skor Mafia bola Satgas anti mafia bola Sudah nangkap Joharlin Eng Joharlin Eng Joharlin Eng Itu Arti namanya apa sih itu? Ya mana Gua gak tau po Kalo ngerti namanya Gak usah Kalo Eng nya kan Eng Lan Hah? Eng nya kan Eng Lan Orang Inggris dia Gak ada po Lu jangan ngerti nama orang Gak ada Eng nya Eng Lan Joharlin Bisa aja Gen Iya bisa aja Tapi bukan itu Kita Lihat jangan bahas nama dulu Nih bahas ini dulu nih Ternyata Joharlin Eng itu Ditetapkan sebagai tersangka Eh dia tuh Udah mengungkap Cara kerja ketua ASPRO PSSI Jawa Tengah Gak gini loh Ini kenapa tiba-tiba Tersangka? Karena dia pengaturan skor Ya namanya skor harus diatur Gen Gak maksudnya itu Jadi kayak satu pertandingan nih Nah Dia itu ngaturin skornya Kalo gak diatur skornya Bisa semua mau nih Misalnya Persela Lawan Persi Bandung Kalo gak diatur Lu ngaco nanti orang Karena emang udah ada hasilnya kan Iya emang Nah Masalah 2 sama 3 sama Kalo gak diatur Orang semua mau Bukan Persif lawan Persela Skornya berapa? 50 juta 27 ribu Apu sih? Karena gak ada Aturannya Gak mungkin ya kan Lu diem dulu apa? Lu nih gak ngerti beritanya Gak mungkin Lu udah breakdown Breakdown apaan yang lu breakdown Ya kocak lu emang Dengerin dulu gua ngomong Makanya jangan dipotong-potong Pengaturan skor itu Jadi sebelum pertandingan Skornya tuh udah diatur Supaya Ada berapa-berapa Misalnya Persela Persip Diatur Jadi Saya mau pertandingan ini Skornya 2-1 Itu udah ada orangnya Oh bukan hasil real murni pertandingan Iya gitu Nah Terus Kenapa gua Gua kocaknya dimana? Kocaknya lu tuh Lu motong-motong pembicaraan gua Yang belum selesai Kenapa? Semuanya harus ada 50 juta Gak ada ngomong begitu Maksud gua nih Diatur dulu sebelum pertandingan Itu udah diatur skornya Kan ada tuh Yang sebelum mulai itu Diatur Itu biasanya itu kerjasama Amma judi-judi gitu Yang mengatur skor itu adalah Tuhan yang diatas Namanya skor itu adalah Kemenangan atau kekalahan Itu rejeki Rejeki suatu tim Ya kan? Yang namanya rejeki Dari sejak Pablo Picasso dilahirkan Itu sudah ditulis rejekinya sama Tuhan Empat puluh hari lu di dalam kandungan Udah dikasih tau Rejeki lu seperti apa Jodoh lu seperti apa Maut lu seperti apa Kalau bicara skor udah diatur Gak perlu Johan Ling yang ini ngatur Tuhan udah mengaturnya Yang tadi masalah dia tersangka Karena dia kan Mengambil posisi Tuhan disini kan Ya kan? Gini loh Apa? Coba deh Lo lebih terbuka lagi gitu Berpikir Ya kan? Pusing gua lama-lama sama lu Gua yang pusing gua malu Pengaturan skor ini jadi Gua nih judi nih Gua taruhan sama orang Nah Yang gua tanya kenapa lu judi Gua kenal lu lama gen Gua contoh doa Duit lu juga gak banyak-banyak banget Gua contoh doa Gitu judi Yang namanya judi gen Duit kita itu bakal abis gen Kalo judi Kalo dirumah belum abis Harta lu Lo belum berhenti berjudi gen Gua contoh doa Misalnya gua judi gitu Misalnya nih coki sama muslim nih Berantem Ya kan? Berantem Nah gua nih taruhan Berantem kenapa? Maksudnya Maksudnya kenapa di daftarin Kalaupun di daftarin Ini sih harusnya kan MLI Karena Ini konten MLI Juhar Lin Eng ini ditangkep sebagai tersangka Exco Exco itu Executive Committee Executive PSSI Jelas harus jelas Ini gua pengen ngomongin pengaturan skor Susah banget Enggak Masa sih lu gak paham sih gua pengaturan skor doang Ayo fokus gitu Lu yang Ayo fokus A melawan B A ini apa? Ayam misalnya Ayam lawan B Betutu Burung dong Ayam lawannya burung Enggak lu gak usah nanya kalo gitu Kenapa gak lu aja netapin dari tadinya Kalo misalkan gua bilang betutu salah Ayamnya A nya nih ayam Iya Kalo lawannya burung Iya Kalo betutu jadi satu kesatuan Ayam betutu Iya Tadi seperti yang kita makan di Bali Ini A nya tuh pepaya B nya Ini apa Balon Kan bisa Pepaya itu apalagi sipuk A Ya A Ya Pepaya A A Yo semua yo Lu nih gua apa nyanyi lu Sakri pusing sama lu Kenapa lu takdir takdir yang ditangkep Mas Apa sih maksudnya po Maksudnya gitu Po ini tuh apa sih lu tuh maunya ngapain sih kita nih Gua lagi baca berita sendiri Lu panggil aja ke kolong meja Katanya mejanya enak Enggak nunduk nunduk juga gua Lu bilang enak meja di Bali apa enaknya Lu nya gak ikhlas Iya Gimana gua mau ikhlas Awal awal gua ikhlas Ayo oke kita bikin Tapi udah nyampe sini Jadi lain cerita lu 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 bilang gua udah big down Gua pengen politik serius Mana ada hasilnya gak ada Ngomong kosong emang lu Lu nya gak pernah mau nerima gen Enggak lu Nih gua nih mau ngomongin pengaturan skor aja Kayaknya ngejelasin pengaturan skor aja Kayaknya ribet Muternya tuh sampe ke ujung-ujung dunia gua lu Ya gua paham gen namanya pengaturan skor Nah yaudah kalo lu paham Tapi lu kenapa tadi Skor itu udah ditatur sama Tuhan Bener Yaudah gua cuma biar kocak Lu tuh kita ngomongin politik diselingi dengan ringan gitu Lucu-lucuan Nggak jadi gila dong po Maksud gua Kalo kayak gini udah jadi gila konten kita po Tapi kan maksud gua biar kocak ngakak Nggak ada ngecak ngakak Kocak ngakak Percuma lu kocak-kocak Wah lucu nih ini Tapi lebih lucu lagi Coki muslim tetep begitu Mau gimana sekutu lucunya juga Auto ngakak Udah diem dulu nih Lu mau gak nih kita bahas ini nih Pengaturan skor nih Ya jelas mau gen gua udah baca semaleman Gua paham Alah 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 Mana ada lu mau baca semaleman Lu kan gua juga udah bilang dari semalem sama lu Gua nih sebelum berangkat kembali Gua pahami bener kasus pengaturan skor Apa sih yang lu tangkep dari tadi Kita coba liat progres pembicaraan kita Dari awal sampai akhir Ini ya gua nih ya Ini berita nih Dari Tribun News Itu tuh baru Yang kita bahas dari tadi nih Itu baru judulnya doang loh Isinya nggak ada Isinya nggak ada Nggak ada yang kita bahas isinya Padahal banyak isinya nih Ada tiga halaman Kita udah panjang lebar ngomong Ya lu panjang lebar Nggak jelas tapi isinya Poinnya nggak ada Nggak ada isinya gimana Lu kalau semua orang harus ada isinya Lu jadi tahu aja lu Tahu isi mau nggak lu Enggak semua tahu ada isinya Ada Tahu Semedang nggak ada isinya Ada isinya tahu Tahu isinya pasti tahu Aneh lu Kalau emang lu Poku, Cinta Bola gitu Apa sih itu PSSI itu harusnya gimana Lu harus tahu gen Solusi lu ke depan untuk PSSI gimana Tahu isi Sumedang Tahu isi Sumedang Isinya apa Sumedang Gue bikin lu pintar Ternyata bener-bener gila Masa ada tahu isinya Kota Kabupaten Aneh banget loh Tahu bulat isinya apa Ya tahu lah Sumedang Aneh lu emang lu Isinya bulat gen Kira-kira nih lu harapan lu mengenai sepak bola Indonesia Supaya sepak bola Indonesia lebih maju tuh apa kira-kira Kenapa sepak bola lu Dari awal emang gua ngomongin sepak bola kan PSSI seluruh sepak bola seluruh Indonesia Ngaco lu tiba-tiba ngomongin sepak bola Lah Dari awal juga gua ngomongin sepak bola Lah Dari tadi katanya skor skor Ya iya harapan lu dengan sepak bola Indonesia Itu kan pengaturan skornya di sepak bola RISPO Gua kirain pingpong lu dari tadi Dari mana pingpongnya sih Mau baca pingpong gua Mana ada perse lalamungan itu pingpong Udah jelas-jelas perse itu Persatuan sepak bola Kenapa jadi pingpong Lu Sekarang lu jadi nyalain gua Pada gua dari awal lu gak dikasih tahu Tahu-tahu apa nih mau closing malah sepak bola Astaga Kenapa gini amat sih Tahu-tahu sepak bola gitu Sementara gua bahasa pingpong Gua kirain dari awal tuh gua kirain pingpong Gimana kalau kita bahas pengaturan skor pingpong ada? Gak ada pokok gua juga gak tau beritanya Gak ada berita Ada bro Pingpong itu gua gak tau pengaturan skornya apa-apa gimana Yang ada di berita ini PSSI Persatuan sepak bola seluruh Indonesia Sepak bola Bukan pingpong Astaga Solusi gak pernah ada ending Bener dah syuting sama lu nih Lu mending sekarang gini deh Kita gak usah ngomongin pengaturan skor dulu Mending sekarang lu intropeksi dulu dah Lu cari tahu kenapa Gua emosi kenapa gua suka marah-marah sama lu Lu cari tahu dulu Daripada ngelanjut syuting-syuting mulu lagi Belum beres udah di tengah Nonton TV aja dengan gua dari tadi Mejanya enak, mejanya enak, munduk-munduk juga Ya itulah teman-teman Gua salah karena yang gua baca sebelum tentang P3 Pingpong, pingpong, pingpong Pingpong Pingpong, pingpong, pingpong Oke sampai jumpa di kolom meja selanjutnya Pembahasan yang lebih politik lagi Lebih serius lagi Kita bahas Indonesia Semoga menjadi lebih baik Anak muda, sadar politik